Terus, menarik sekali pak, maksudnya saya ada pertanyaan nih pak Menarik apa ini? Menarik kubat? Menarik kubat? Maksudnya, tadi kan sebutnya pacarannya pak, tadi taruh, tadi kan disebutkan, terus sampai ke jenjang pernikahan Dan pertanyaan saya itu, berarti kalau misalnya dari jodoh ya pak, jodoh yang ditentukan orang-orang sendiri itu Apakah memang benar-benar sebenarnya dari Allah, namanya sudah itu, orangnya itu, keluarganya ini, ini Atau misalnya jodoh itu dipilih dari sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ahmad Muzayin Jangan lupa subscribe Kemudian like, share, dan komen ya Selamat menonton Terus, menarik sekali pak, maksudnya saya ada pertanyaan nih pak Menarik apa ini? Menarik kubat? Menarik kubat? Menarik kubat? Maksudnya, tadi kan sebutnya pacarannya pak, tadi taruh, tadi kan disebutkan, terus sampai ke jenjang pernikahan Dan pertanyaan saya itu, berarti kalau misalnya dari jodoh ya pak, jodoh yang ditentukan Allah sendiri itu, apakah memang benar-benar sebenarnya dari Allah, namanya sudah itu, orangnya itu, keluarganya ini, ini, atau misalnya jodoh itu dipilih dari sendiri sendiri, itu bagaimana menurut bapak? Jadi, sesuatu hal yang, yang menjadi rahasiakan antara lain adalah jodoh Iya, betul Maka, jodohnya kamu sebenarnya sudah tertulis Sudah tertulis, makanya Ya, sebagai manusia itu diberi kewenang untuk, untuk berusaha, untuk mencari, enggak, enggak cuma kita berpangkut tangan tau Karena jodoh kita sebenarnya ditulis, cuma ya kamu berusaha gitu loh maksudnya, ini kayaknya, kaitannya juga sama takdir masalah Kalau kita berjalan masalah, ini lebih luas lagi pembahasannya, seaslinya sebelumnya, lebih luas lagi Karena kalau bicara takdir, saya mengutuk diri ucap-ungkapannya Sobat Umar ya, Sobat Umar Ketika itu, Sobat Umar dan pasokannya mau ke sebuah negara, kemudian ada laporan bahwa negara itu sedang terkena wabah penyakit Maka salah satu Sobat ngomong sama Umar, wahai Umar, kenapa kau membatalkan berarti engkau tidak menerima takdir Maka mengatakan Sobat Umar, loh, saya membatalkan takdir satu dan mencari takdir yang lain Ini membatalkan takdirnya, tapi mencari takdir yang lain Kalau ini bisa ditarik satu benang merah, bahwa, ya wis, bahwa jodoh itu di tangan Allah, clear memang jodoh itu di tangan Allah Tapi kita menang berikhtiar Kita berusaha Namunnya menghendik, terus kemudian jadi sampai nyikap, itu kemudian jodohnya Waktu kemudian jodohnya Karena itu semua misteri semua Ya soalnya yang Terus umumnya-umumnya ya, si akbar kayak apa Apakah kemudian taruh ke si akbar itu jadi jodohnya, ya tunggu eksekusinya saja, ijab kabunnya sama si akbar Jadi itu takdirnya, ya kan Dia lagi menjadangkan ikhtiar, ya Menjadangkan ikhtiar Tapi punten, Pak Yang lagi viral itu kan, yang dari artisnya, apa ya Neski dengan Neski itu kan dalam kutip, Pak Iya, kan Ini katanya didengar-dengar juga di Srobot Iya, Srobot kan bahasanya, kan Di Sikong, di Sikong, di Sikong, di Sikong, di Sikong Di malam Nah, itu Itu kan pertanyaan publik gitu, Pak Maksudnya orang-orang yang alam yang seperti saya gitu, Pak Itu, apakah Sebenarnya ini takdir yang Gimana gitu, Pak Srobot apa, saya matang kurang kurang Maksudnya gini, Pak Gimana? Fenomena sekarang, ya itu tadi, Pak Banyak fenomena-fenomena-fenomena yang Sebenarnya itu Memantik Memantik Kebodohan-kebodohan publik Yang ditempat secara islami Itu tadi Gosip, Pak Sebenarnya Si Rizky sama Sileski itu Pacaran Tapi Dalam takdirnya Itu Jodohnya bukan Sileski Nah, tapi ada gosip bahwa Kenapa nggak jodoh Karena ditikung di sepertiga malam Nah, itu Dramatisir ya Iya Nah, itu Maksudnya Akhirnya Banyak yang latah, Pak Banyak yang latah Misalnya Update 1 jam 3 pagi Saya Mau Iya Mau nikung Sekarang gitu, Pak Kontak-kontak yang selama ini terjadi Ya, kalau menurut saya itu Sebenarnya sangat disayangkan Yaitu Mengatasnamakan agama sebetulnya Mengatasnamakan agama untuk hal Jual beli itu kan kaitannya dengan Duh Teputinoko Kaitannya Ya Mengambil terminologi agama ya Iya Itu kaitannya kan Ya, kita tahu sendiri Kalau kita melihat artis Ya, kaitannya dengan Cuman Kalau masyarakat sekarang kan kita Susah untuk mengarahkan Mana Yang Menyaring Kita itu Kalau melihat artis-artis Atau Para publik gitu itu Belum punya filter Itu Murni Endingnya sebenarnya Saya kena prank Kan saya juga Cuman Sangat disayangkan sekali itu, Pak Iya Contohnya sama mana ya Kamu lagi buat konten seorang-orang Saya berantem sama kamu, Pak Iya, Pak Viral banget Viral banget Viral banget Iya, Pak Viral banget Iya, Pak Viral banget Panahar berantem sama kulitnya Gara-gara Apalah Bisa di TV ya Mesti ditonton banyak Mesti Apa namanya kan Rentan waktu Tukarannya pasti ditonton banyak orang Turasi waktunya kan Iya, iya Kalau yang sudah kan B**** 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 Itu bisa menjadi Tapi jangan, Mas ini ada pertanyaan lagi Pak mungkin keluar dari tadi konteks masalah artis seperti ini mengenai itu Pak pingit Pak itu sebenarnya ada di dalam Islam mana Pak sebelum menikah itu itu Pak dipisahkan dulu enggak ketemu tadi jawa Pak udah loh itu apa ada di dalam Islam kan istilah bukan kehidupan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sempit kan kita enggak boleh entah kemudian di budaya-budaya Jawa itu istilah ini jadi gini kultur Jawa itu sebenarnya sangat-sangat islami banget kalau saya lihat contohnya sendakarlah kita memahaminya bisa ndakarlah jalung-jalung api setiap ya padahal ada nilai islami disitu apa karena waktu-waktu-waktu sholat dulu beru-ru-ru-ru contohnya lagi mamane bayi 40 hari jangan pergi kemana-mana ya saya mikirnya simpul sih karena masih kecil bahaya orang sebelum menikah itu dipinggit bukan-bukan sebelum menikah memang laki-laki perempuannya dipinggit nggak boleh ketemuan kembali lagi konteks zaman berubah terus memang yang namanya mau menikah kenapa harus dipinggit nggak ketemuan dulu nggak boleh pergi-pergi dulu masalah menjaga-menjaga biasanya orang mau menikah itu panik ketika panik dia pergi itu konsentrasinya pecah nggak fokus barangkali dia masih DP layos sementara ya buat DP nggak ada bisa juga kan sementara mau mengundang banyak orang sementara undangan belum ke cetak semua makanya hal-hal seperti ini harus dihindari karena apa dalam masa-masa kamu kamu butuh fokus maka di rumah saja berarti itu seperti itu ya Pak ya iya budaya-budaya-budaya jawa-jawa kan dulu seperti itu cuman me apa namanya ya me kita menginfrasasikannya sekarang beda lu kayak budaya kebahan sudah budaya kebahan itu kan dulu itu ada akhir pontang lah terus walau yang bentuknya kayak baru-baru semangannya simpel saja ini sebagai ikhtiar kok bukan kemudian ini sudah menyebutkan upaya ikhtiar menyempurnakan yang kita bahasa orang dulu itu seperti itu Terima kasih.